Tawisakah kau lihat diriku Tak cukupkah bahasa tubuhku Katakan pajamu Bahwa ku telah bosan Tawisakah kau baca hatiku Bahwa diriku tak menginginkanmu lagi Katakan pajamu Bahwa ku telah Kiriku tak mampu lagi Ku ikuti caramu Hanya membuatku sakit tadi Kini ku tak mau lagi Jalan membuka jalanku Dan kau telah memilih Kau telah memilih Tak mudah bagiku untuk Meninggalkan dirimu Tapi ku datang lagi Tengahmu 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 Dan kau telah memilih Kini ku tak mampu lagi Kini ku tak mau lagi Dan kau telah memilih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya sebenarnya kalau bertemu Andra dan Steffi sih sudah lama ya Karena saya juga pernah yang beberapa kali meliput konsertnya Dewa Steffi itu kan dari tahun 2000 jadi adisional Dewa Saya juga kenal Steffi Lewat teman saya juga karena pernah nongkrong Di salah satu studio musik Jadi saya tahu oh ini Steffi anaknya Om Yopi Item Kakaknya Audi gitu Kemudian saya dapat info Andra katanya mau membuat album solo Saya pikir album solonya album Instrumentalia Seperti Joe Satriani, Steffi Karena saya tahu Andra senang dua artis itu Saya nggak bermimpin ngapain juga gitu Cuman info itu selalu datang saya pikir oh ini info ini Jangan-jangan cuma saya doang yang tahu Kenapa nggak saya dekati Saya buat feature di majalah saya Jadi lebih naluri jurnalistik saya yang bekerja Ketemu Andra ngobrol Saya kasih dengar beberapa sampel vokal saya pernah bantu teman saya Oh ya yaudah kita ketemu aja di studio deh Saya dikasih PR dua lagu Lagu Musnah dan Sat Dunia yang milik kita Baru beberapa minggu kemudian saya ketemu di studio Saya udah hafal lagunya Langsung tracking vokal sampel Asik nih yaudah diturusin nyanya sambil jalan Saya nggak pernah berpikir bahwa Andra sudah memilih saya jadi vokalisnya Saya justru cuman ini saya simpen saya bikin tulisannya gitu Saya foto-foto Saya siapkan buat majalah saya Tak tahu di penghujung 2006 album selesai Dan saya jadi semua lagu dibawakan Terus ngobrol gimana serius nih gitu kan Andra bilang serius lah Udah jadi satu album gimana gitu 2006 akhir selesai Saya ngobrol sama Hai 2007 awal album pertama dengan single Musnah Dan ada lagu sempurna juga itu Rilis saya udah resmi jadi vokalis Sandra Saga Saya istri Kalo influence musik sih sebenernya banyak sekali ya Saya itu termasuk orang awam kupingnya, maksudnya saya banyak sekali yang saya suka. Bayangkan saya suka dari mulai ABBA gitu sampai Disturb yang metal. Dari The Beatles sampai Metallica gitu. Hip Hop aja saya suka, Rhythm and Blues saya suka. Jadi banyak sekali gitu. Nggak ada yang spesifik, kalaupun ada yang lebih nilainya mungkin saya senang Brian Adams misalnya. Kalau vokalis solo ya, saya senang Lenny Kravitz. Band saya senang yang legend-legend standard lah kayak Queen, La Zeppelin gitu. Foo Fighters yang baru misalnya, Pearl Jam yang lama-lama jaman alternatif karena saya generasi 90-an. Saya suka Iwan Fals, saya suka Slank, saya suka Iwake misalnya. Banyak sekali, jadi nggak ada yang spesifik. Ya awalnya aku memang pingin jadi drummer terus, ya karena ya tinggalku di kampung yang rapet banget rumahnya dan orang tua juga. Kayaknya nggak, udah lah jangan loh. Jangan gimana ya beli drum ntar rame ntar banyak yang protes. Oh ya udah akhirnya aku beralih lah ke gitar gitu. Ya sebenernya aku kuliah dua kali. Jadi sebelum desain, desain grafis ya lebih tepatnya. Sebelum desain grafis tuh aku kuliah dulu di jurusan elektro. Terus cuma beberapa semester gitu. Terus ya cabut karena merasa nggak, nggak cocok mungkin ya. Terus lebih, lebih suka ke desain grafis. Karena emang dari kecil aku hobinya gambar. Kayak gitu. Jadi sebenernya, sebenernya di jurusan ini tuh sangat-sangat cocok buat saya. Nggak selesai tapi. Nggak selesai tapi. Ijin secara langsung sih nggak tapi dia lewat label lewat publishing kan. Kan untuk lagu itu tuh ada yang urus ini publishingnya ada yang urus. Terus sebelumnya dikasih tau. Nih mau dibuat lagu sama siapa ya? Terus ya saya lupa sampe siapa ya. Nanti bahasanya gini, 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 gini. Oh ya udah. Ijin dulu. Sebelumnya memang ijin dulu. Ya lucu aja sih. Maksudnya. Kita bikin lagu terus dibuat sama orang pake bahasa lain gitu kan. Bangga aja.